Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pelaku curanmor di kota Bengkulu bergaya dengan melambaikan tangan dan mengacungkan dua jempol di depan kamera pengawas atau CCTV di mana ulah pelaku curanmor ini pun viral di media sosial. Dalam aksinya pelaku yang berjumlah lima orang berhasil menggasak dua unit sepeda motor sekaligus. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku curanmor saat mengacungkan dua jempolnya ke arah kamera pengawas yang seolah tidak takut aksinya ketahuan. Pelaku yang mengenakan masker ini tidak peduli meski aksinya diawasi dan terekam oleh kamera. Pelaku curanmor yang berjumlah lima orang ini masuk dengan cara menjebol gembok pintu gerbang komplek kos-kosan mahasiswa yang berada di Jalan W.R. Subratman, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu. Para pelaku berhasil mengambil dua unit sepeda motor metik dari dalam kos-kosan. Aksi pencurian sepeda motor di kos-kosan ini telah terjadi sebanyak tiga kali sejak tahun 2022 yang lalu sehingga membuat pemilik kos-kosan menjadi resah. Meski para pelaku terekam jelas, kasus ini tidak pernah terungkap oleh pihak kepolisian. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!